Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen saiz. Namun, sebelum lanjut, silakan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Khairul Huda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas naskah penilaian akhir semester atau PS semester ganjil untuk tingkat pendidikan, SD negeri maupun ini juga bisa dipakai untuk tingkat MI, SD maupun MI, negeri maupun swasta ini bisa. Dan jangan khawatir, pengembangan kurikulum untuk soal ini sudah disesuaikan dengan kurikulum 2013. Sehingga keakuratan soalnya itu sudah pasti dijamin. Bahkan banyak soal yang disitu mirip ataupun sama dengan soal yang dikeluarkan oleh bapak ibu guru kalian masing-masing. Untuk tahun pelajaran, yaitu 2021. Namun, apabila dikadik nanti menemukan video ini tahun 2022-2023, selama kurikulum di Indonesia belum berubah dari kurikulum 2013, maka soal ini masih sangat sesuai. Oke, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Oh iya, mohon maaf. Untuk kelas yang akan kita bahas kali ini adalah kelas 6 untuk tematik ya. Ini tema 1. Oke, kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1. Karena disini ditanyakan kecuali, berarti yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang do. A, B, C ini merupakan nilai-nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya, dikadik. Jangan lupa ketuhanan yang Maha Esa ini adalah sila yang keberapa, dikadik. Ya, sila yang pertama ataupun sila nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A menghargai hak asasi manusia, B toleransi dan penghormatan kepada agama lain. Ini bukan ya, agama itu adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. C, bergotong royong dalam setiap akhir pekan. D, bermusyawarok setiap pengambilan keputusan. Ini juga bukan, ini adalah sila yang keempat. C dan A. Mari kita pertimbangkan baik-baik. A, menghargai hak asasi manusia. Ya, jawabannya adalah yang A. Kemanusiaan yang beradab itu salah satu nilainya adalah menghargai hak asasi manusia. Kemudian yang C ini bergotong royong setiap akhir pekan ini merupakan pengambilan ataupun nilai dari sila yang kelima. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan cerminan dari sila Pancasila. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah apa? Ya, yang A, ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada gambar dari, mohon maaf, ini yang sebelah sini. Ini adalah tokoh figur yang beragama Hindu. Kemudian yang sebelah sini adalah tokoh figur yang beragama Islam. Jadi di sini adanya toleransi. Nah, salah satu toleransi itu adalah salah satu nilai dari ketuhanan yang Maha Esa ataupun sila yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini ada soal cerita nih. Ada paragraf. Perhatikan paragraf berikut. Seperti yang sudah saya ajarkan trik sebelumnya. Kalau menemukan soal yang berupa bacaan, maka yang harus didahulukan apa? Ya, baca dulu pertanyaannya. Informasi penting apa yang didapat dalam paragraf di atas? Nah, di sini setelah kita tahu, berarti ditanyakan informasi penting. Nah, informasi penting itu mirip seperti gagasan utama. Ya, dikadek, apa inti dari bacaan tersebut? Oke, kita baca dulu. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dikadek di sini sudah ketahuan ya. Inti dari bacaannya ataupun pokok kalimatnya, pokok gagasan utamanya berada di kalimat pertama paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Kita lihat opsinya. A. Jagung merupakan makanan pokok. Nah, ini adalah kemungkinan jawabannya. Kita baca dulu yang lain. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Ini adalah penjelas ya, dikadek. Bukan terlalu informasi penting. Berarti ini bukan. Yang B. Yang C. Jagung merupakan makanan pokok di berbagai negara. Ini juga penjelas ya, dikadek. Berarti bukan. Jagung merupakan makanan pokok di Pulau Madura. Ini juga penjelas. Dari keempat opsi, yang paling tepat adalah yang A. Jagung merupakan makanan pokok. Jadi, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini adalah bacaan lagi, dikadek. Seperti tadi, kita baca dulu pertanyaannya. Perhatikan paragraf berikut. Pertanyaannya, informasi apa yang terdapat dari paragraf di atas? Nah, ini ditanyakan informasi utama. Berarti kita akan mencari gagasan utama. Yang terdapat pada paragraf tersebut. Kita baca terlebih dahulu. Dataran tinggi adalah dataran yang luas, dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas atau di Aceh, dataran tinggi Bune di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Informasi apa yang terdapat pada paragraf di atas? A, jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. B, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter. C, dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dan dataran tinggi Malang. D, di Indonesia banyak dataran tinggi. Oke, di sini karena ditanyakan informasi utama atau mengagasan utama, informasi penting. Nah, di sini kita lihat dulu, kita analisis adik-adik. Dataran tinggi adalah, ketika ada-adalah di sini, ini berarti sudah ketahuan, ini adalah penjelas adik-adik. Berarti ini pasti bukan. Yang mengatakan kalau ini dataran tinggi lebih dari 200 meter, itu ini bukan. Yang B ini berarti bukan. Kemudian, ini nih yang paling penting. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Maksud dari paragraf ini adalah untuk menjelaskan jenis-jenis tumbuhan di dataran tinggi itu terdiri dari teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 itu adalah yang A. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Ini kalau dari bentuk paragrafnya adalah bentuk paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Jadi, di akhir sendiri itu adalah paragraf induktif. Kalimat utamanya berada di akhir. Kalau deduktif itu adalah kalimat utamanya berada di depan. Nah, ini cara membedakan deduktif itu de. Depan, induktif itu berarti yang belakang. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 6. ASEAN didirikan pada tahun... A.1965, B.1956, C.1967, ataupun D.1976. Jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang C. Silahkan dihafalkan adik-adik. ASEAN itu didirikan pada tahun 1967. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perkembangan biakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan adalah... A. Perkembangan generatif, B. Perkembangan vegetatif, C. Perkembangan manipulatif, D. Perkembangan reduktif. Oke, jawabannya yang paling tepat karena ini ditanyakan melalui proses penyerbukan ya. A. Dan pembuahan ini terjadi pada tumbuhan yang dikatik dan terjadi pada bunga. Nah, di sini berarti apa dikati jawabannya yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah yang A. Perkembangan biakan generatif itu adalah perkembangan biakan yang melalui proses penyerbukan ataupun perkawinan persilangan dari dua tumbuhan. Kalau yang vegetatif itu tanpa melalui proses penyerbukan. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Perkembangan biakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan adalah... A. Perkembangan biakan generatif, B. Vegetatif, C. Manipulatif ataupun D. Reduktif. Ya, ini sudah saya bahas tadi seperti soal nomor 7. Kalau tanpa melalui perkawinan berarti itu adalah vegetatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Kota di Malaysia yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage yaitu... A. Georgetown, B. George Park, C. George World, ataupun D. George Hill. Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 9 adalah... Ya, Georgetown. Nah, ini jawabannya yang A. Silahkan nanti-nanti dihafalkan ya. Kota di Malaysia yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage yaitu... A. Georgetown. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah ikon yang ada singa. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Singapura. Gambar di atas merupakan ikon dari negara... Nah, jelas banget ya, dikatik. Yaitu yang B, Singapura. Malaysia bukan, Thailand apalagi Vietnam. Ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 11, dikatik. Manfaat laut sebagai sumber daya kecuali... A. Jalur transportasi air. B. Objek wisata. C. Bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Ataupun D. Budidaya cengkeh. Nah, ini sudah sangat jelas ya, dikatik jawabannya. Yaitu karena disini ditanyakan kecuali yang D. Budidaya cengkeh. Tidak mungkin budidaya cengkeh dilakukan di laut ya, dikatik. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Soal nomor 12. Dataran tinggi di Indonesia adalah... Nah, ini kita disuruh menyebutkan nih. Dataran tinggi di Indonesia. Nah, tadi di paragraf sebelumnya itu sudah dikasih bocoran. Dataran tinggi itu mana saja di Indonesia. Silahkan adik-adik nanti boleh scroll ke atas ya. Dataran tinggi di Indonesia adalah... Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 12 adalah... Apa, dikatik? Ya, yang A. Dataran tinggi di yang itu di Jawa Tengah. Dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas di Aceh. Dataran tinggi Bune di Sulawesi Selatan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Penerapan silah kelima Pancasila adalah... A. Menghormati hak antar orang lain dan toleransi kepada agama lain. Nah, ini bukan. Ini adalah pengamalan dari Pancasila silah satu. Nomor B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. Ini juga bukan. Ini masih agama satu. C. Bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini jawabannya. C. Bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain adalah... Penerapan dari Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Takwa kepada Tuhan ini juga bukan. Ini adalah silah yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan paragraf berikut. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Oke, sorry. Kita baca dulu ya. Pertanyaannya. Informasi yang terdapat dalam paragraf di atas adalah... Oke, kita baca terlebih dahulu. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, posfat, tung sen, ataupun wolf form, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting yaitu sungai Mekong dan sungai Sangka. Informasi yang terdapat dalam paragraf di atas tersebut adalah... A. Perekonomian terbesar penduduk Vietnam adalah pertanian. B. Sungai Mekong dan sungai Sangka ini bukan, ini penjelas. Penghasilan hutan bukan, banyak pertambangan ini bukan. Nah, intinya kalau ditanyakan informasi yang terdapat pada paragraf di atas, silakan baca di kalimat pertamanya. Kalau kalimat pertamanya ini paling umum ataupun menjelaskan semuanya yang kita bahas, berarti itu jawabannya. Nah, biasanya itu terdapat di awal maupun di akhir. Nah, ini kalau yang di akhir sendiri terdapat sungai penting. Nah, ini juga bukan karena isi paragraf ini tidak menjelaskan sungai Mekong dan sungai Sangka. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Kalimat pertama dan kalimat pertama itu di opsi jawaban terdapat pada A. Perekonomian terbesar penduduk Vietnam adalah pertanian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Hewan ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik dari manusia dan keluar pada malam hari. Hewan ini juga berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Hewan tersebut adalah titik-titik A. Burung B. Kelelawar C. Kata D. Kucing Nah, oke. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 apa, Dikadik? Ya, kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang keluar di malam hari memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik dari manusia. Oke, kalau burung ini bukan ya, Dikadik. Karena mayoritas burung itu kalau malam hari itu tidur kecuali awal ataupun burung hantu. Kemudian yang C. Kata ini bukan. Kata itu tidak bisa membantu penyerbukan ya, apalagi kucing. Nah, oke. Kita lanjut ke soal nomor 16. Negara yang dijuluki gajah putih, negara seribu pagoda, lumbung padi ASEAN adalah titik-titik. A. Thailand B. Vietnam C. Kamboja Ataupun Do Bangkok Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 apa, Dikadik? Ya, Thailand. Thailand ataupun sering disebut sebagai negara gajah, gajah putih, negara seribu pagoda. Karena di sana banyak sekali pagoda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Kerjasama belajar kelompok tidak memilah, memilih milah dalam mencari tema dan gotong royong merupakan pengamalan silas ke titik-titik. A1, B2, C3, Do4. A1, ini bukan ya, Dikadik. Karena 1 itu ketuhanan yang mahasiswa. B2, ini mungkin. C3, ini mungkin. Do4, 4 ini bukan. Oke, antara B dan C. Persatuan Indonesia. Karena di sini ada kerjasama, belajar kelompok, tidak memilih-milih dalam mencari tema. Intinya persatuan ya, Dikadik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Persatuan Indonesia itu adalah sila yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Karya seni atau desain grafis berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang. Dan mudah dibaca adalah... A. Poster B. Komik C. Brosur Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 18. Apa, Dikadik? Ya, A. Poster Poster itu adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar, huruf yang menarik di atas kertas, berukuran besar, dan berisi pesan-pesan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan kerajaan kecuali titik-titik A. Thailand, B. Malaysia, C. Brunei, Darussalam, ataupun D. Vietnam. Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 19 adalah apa, Dikadik? Ya, D. Vietnam. Ini yang tidak mengerapkan sistem kerajaan. Kita lanjut ke soal nomor 20, Adikadik. Soal nomor 20 Ada dua gambar bendera, merupakan bendera negara titik-titik. Nah, Dikadik harus hafal. Ini jenis bentuk ataupun gambar dari bendera negara mana. A. Filipina dan Thailand B. Malaysia dan Thailand Ini bukan ya kalau Malaysia Kemudian C. Brunei, Darussalam dan Filipina Bukan Vietnam dan Filipina Bukan Kenapa? Karena gambar yang ini adalah Thailand Ini adalah Filipina Jawabannya mengepat, urut A Berarti ya, Filipina dan Thailand Oke, jawabannya paling tepat untuk soal nomor 20 adalah yang A Oke, Adikadik. Kita telah menyelesaikan soal pilihan ganda Nah, meskipun di sini kakak jelaskan 20 soal Nanti mengikuti bapak ibu guru kalian masing-masing Apakah juga menggunakan 20 soal atau lebih Nah, untuk lebih lanjut mari kita bahas soal selanjutnya Ini adalah soal urayan Untuk soal urayan, adik-adik karena ini sifatnya nanti ada yang panjang Jadi akan saya jelaskan dengan voice ataupun suara Nanti silakan adik-adik ulang-ulang video ini untuk merekam atau mencatat jawaban dari soal urayan ini Soal urayan, nomor Romawi 2 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat Soal nomor 21 Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila, sila kedua Oke, di sini ditanyakan 3 contoh perilaku yang menyesuaikan sikap Pancasila, sila kedua Perlu diketahui adik-adik Pancasila, sila kedua itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Nah, salah satu contohnya adalah Membantu teman yang sedang mengalami musibah Berperilaku sopan kepada orang lain Mencintai, menghormati, dan mentaati nasihat orang tua ataupun orang yang lebih tua Intinya, adik-adik nanti di sini memberikan contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan kepada orang lain Nah, kenapa? Karena di sini sila Pancasila, sila kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Oke, kita lanjut ke soal nomor 22 Sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif Nah, ingat generatif ini adalah melalui penyerbukan ataupun melalui perkawinan Persilangan dari dua bunga antara putih Nanti ada komponen bunga putih dan benang sari Oke, jawaban yang nomor 23 Yang menggunakan penyerbukan ataupun perkawinan generatif Dan intinya nanti perkembang biakannya menggunakan biji pada akhirnya Setelah terbentuk dari penyerbukan itu Oke, contohnya banyak sekali adik-adik yang menggunakan biji Ada padi, ada mangga, ada durian, dan ada jambu Masih banyak lagi yang menggunakan biji itu adalah cara perkembang biakan dengan generatif Kenapa kok biji, Kak? Iya, karena sebelum terbentuknya biji melalui penyerbukan Oke, kita lanjut ke soal nomor 23 Jelaskan proses pembuahan pada tanaman jagung Nah, disini proses pembuannya adalah bunga jagung itu memiliki helai-helai rambut halus ya adik-adik pada bagian ujungnya Kalau adik-adik ingat, ya rambut halus itu pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari Tepung sari akan terbang, terbawa angin ketika tertiup angin Tepung sari ataupun serbu sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih Yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain Ketika itulah terjadi pembuahan Jadi intinya kalau di tanaman jagung, disitu kan ada serabut kayak rambut jagung ya Itu adalah benang sari-nya yang mana mengandung serbu Yang mana serbu itu nanti akan jatuh ke kepala putihnya Sehingga disitu nanti terjadi pembuahan Oke, kita lanjut ke soal nomor 24 Sebutkan contoh pelaksanaan sila keempat Oke, nah disini disuruh memberikan contoh sila keempat Adalah tidak memaksakan keinginan Oke ya, sila keempat itu kan kerayatannya dimimpin oleh kemat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan Berarti intinya yang mengedepankan musyawarah ketaatan terhadap peraturan Berarti contohnya apa ini kegiatannya di ketika nomor 24 Ya, salah satunya adalah tidak memaksakan kehendak Nah, ya pasti selanjutnya bermusyawarah mengutamakan kepentingan bersama Bukan kepentingan orang lain ataupun kepentingan diri sendiri Yang selanjutnya contohnya adalah Menjalankan keputusan yang telah disepakati dari hasil musyawarah dan mufakat Oke, jawabannya sudah diperoleh Kita lanjut ke soal nomor 25 Sebutkan contoh perkembangan biakan vegetatif buatan Nah, disini contoh dari perkembangan biakan vegetatif buatan Disini contohnya adalah setik, kemudian cangkok, kemudian okulasi, dan lain sebagainya Oke adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir Semoga nanti ketika PAS mendapatkan nilai yang maksimal dan banyak soal yang keluar Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe apabila video ini bermanfaat Jangan lupa share juga kepada teman-temannya Supaya teman-temannya mendapatkan manfaat lagi dari video ini Terima kasih dari saya, saya sampaikan Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!